musik 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 oh my god oh my god oh my god ini berlaku bro nampak 10 oh my god 12 juta guys lihat ini udah detik detik 13 juta subscriber oh my god musik 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 Bagaimana tanggapan tentang Orang yang Suduh beli subscriber Yang di isa story Eboh ya guys Aku sih nungguin Nungguin dari dianya gitu Lucu gitu dia Bikin video Gak tau sih yang ditampilin itu apa sih Hashtag sub for shoot atau apa Gak tau juga siapa yang masukin Tapi aku pengen gitu Kalau dia bisa buktiin aku siapin gitu loh Kita ketemuan Menurut aku kalau sampe beli sih Aduh sayang banget ya Soalnya Atta Halilintar tuh Subscribernya juga udah banyak banget Viewersnya gitu kan Masa sih gitu Kalau aku sih jujur aja masih kayak gak percaya ya Kalaupun seorang dia gitu loh Karena kan dia memang the bestnya Indonesia vlogger Pokoknya aku salut banget sama Atta Halilintar gitu Aku juga sekarang lagi bikin vlog Coba untuk mengejar gitu kan Jadi yang ya apalagi Kalau misalnya itu memang real ya Memang salut banget Karena memang dia kan kreatif banget ya Mudah-mudahan berita itu tidak benar Oke Science Seekers Kita tadi baru selesai sebenernya ya Darang sama Lucinta Dan ada sesuatu yang luar biasa Dan mengagetkan Akhirnya disampaikan Tapi kayaknya ada di video yang lain Nah ini gak kalah penting Karena menyangkut The King of YouTubers Wow YouTubers in Indonesia Dan katanya ini tercepat se-Asia Tenggara Jadi Ada satu tuduhan yang dialamatkan kepada Atta Halilintar Kalau dia dituduh membeli subscriber YouTube Nah Dan ini gak tanggung-tanggung Katanya yang menuduh ini menunjukkan Satu Apa ya Unggahan Yang menunjukkan Kalau Akaun dari Yang disebutkan dia sebagai Atta Halilintar ini Itu punya Atau pernah mengunjungi Apa ya Sub for sub itu kayak Akaun yang saling Saling subscribe Ya Nah itu dianggap Itu termasuk Membeli subscriber Dan dia mengklaim Saya gak tau dia Atau akhirnya netizen itu kayak bilang Kasih dong satu miliarnya Karena Atta Halilintar Disini pernah bilang Kata netizen ya Kalau siapa yang bisa membuktikan dia Membeli subscriber Itu Akan dibayar satu miliar Nah bener atau enggak Nah kita lihat kartunya Oke Wow menarik banget tuh Kalau saya sih Kayaknya masih gak yakin ya Ya Dan aku sih juga gak berani ngomong sebarang Karena kan Yang tau secara hukum kan kamu Iya betul Ini Sampai jatuh loh ini kartunya Saking Biasanya aku selalu ambil kartu Kalau begini Kartu yang paling bawah Ini kartu Strength Atau Kekuatan Nah disini ada seorang wanita Ini ada hewan yang buas Dan ini hewan yang paling buas King of the jungle Jadi lion ini Tapi sama dia tuh kayak Di embrace Dibelai Tapi dipegang Dia gak ada ketakutan sama sekali Dan ditunjukkan ada tanda infinit Di kepala si cewek ini Menunjukkan kalau cewek ini Memiliki potensi Yang luar biasa Akan girinya Dan orang-orang di sekitarnya Nah dilihat di belakang disini Dia menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi Artinya Kalau dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya Maka dia akan menghadapi sesuatu yang besar Dan dia malah akan di Hancurkan oleh hal itu tadi Nah Kalau dilihat dari kartu ini Saya lihat bahwa Ata ini Memenanggulangi krisis Ini kan krisis ya Ada tuduhan artinya Masih dengan positif Positif dalam artian begini Kalau dilihat dari Unggahan yang pernah diberikan Sebenarnya Ata Halilintar ini Gak pernah bilang Kalau siapa yang bisa membuktikan Bahwa dia membeli follower Akan di Membeli subscriber akan dibayar Tapi dia itu bilang Kalau ada yang bisa Menambah subscriber Ini mungkin kata-katanya gak Exactly seperti itu ya Tapi Kalau ada yang bisa Nambahin subscriber sampai 10 juta Saya bayar deh 1M Dia berani bayar ya Kalau itu terbukti bisa Iya Itu kayak kamu bilang Misalkan Kalau ada tas KW yang mirip Aku akan Berani beli Tapi bukan berarti tas yang kamu pakai itu KW Betul Cuman orang mengimplikasikan hal tersebut Jadi dia secara Mungkin Mungkin karena Kalau di Di Sosial media itu kan Kalau kayak Dulu aku ingat nih Waktu masih kecil Ada games Bisik-bisikin Jadi dari awal Bisikin apa Nanti orang ke 20 Bisikannya beda Nah jadi Kalau aku lihat disini Sebenarnya tuduhannya itu salah Nah dari Kacamata Awam Kayak aku ya Sehari itu Kayaknya tuduhannya kok salah Karena memang Ata Gak pernah ngomong seperti itu Betul Nah cuman Kalau dari hukum Kira-kira gimana sih Ya kalau dari hukum kan Biasanya siapa yang mendalilkan Dia yang harus membuktikan terlebih dahulu Mendalilkan itu artinya Mendalilkan itu mengakui gitu kan Oh oke Ya contoh misalnya sekarang Ata Halilintar dituduh Apa dia membeli subscriber gitu kan Orang yang ngomong yang harus buktikan Orang yang ngomong Bukannya Ata yang gitu kan Oh bukan Dan atas ini gak pernah ngomong seperti itu ya Betul Sama dengan Dengan aku juga kan Aku tidak pernah mendalilkan Aku pakai tas ini asli atau KW Tapi kan orang yang bilang itu KW gitu Jadi orang tersebutlah yang harus membuktikan Yang harus membuktikan Apa namanya Dasarnya Unsurnya Kenapa ini bisa dibilang Kalau si Ata Halilintar membeli subscriber Dan kalau orang itu gak bisa membuktikan Artinya itu bisa macam-macam Oh iya bisa kenapa asal yang bermacam-macam ya Apalagi menyangkut di media sosial kan Ya iya Karena Itu berat sekali Karena terakhir itu Ata sempat menghubungi Iya Dan dia juga ask nicely ya Dia ngomong dengan baik-baik Kalau Bang kalau memang mau ketemu Ya ayo gitu Iya Kalau memang ternyata dia bisa membuktikan itu Betul Ya dia akan bayar Iya betul Bisa kena pasal undang-undang ITE sih pasti Iya Berarti sejauh ini Ata Halilintar sudah melakukan Ya usaha yang terbaik Seperti sama seperti aku kan Dan dia juga bilang Mau ngajak lawyer katanya Pasti lah pasti Karena kan ini udah menyangkut kredibilitas dia gitu kan Karir dia yang selama ini dia cukup berat untuk membangun kan Dengan masalah ini hal yang kecil Tapi kan ini gak sepele sebetulnya Akhirnya kan membuat apalagi dia kan Youtuber nomor satu Iya iya Pastinya orang pasti banyak yang sirik Gak usah seorang Ata Halilintar Seorang saya aja Berbi Kemalazari aja Udah dihantem hal yang seperti ini Apalagi dia kan Yang pastinya pemasukannya juga Udah jauh lebih besar lagi Jadi pasti banyak orang yang mau menjatuhkan Ini juga jadi satu presiden ya Maksudnya presiden tuh Jangan sampai nanti ini kejadian juga sama orang-orang yang lain Nah kita kan disini juga gak istilahnya ngegosip dan ngomongin orang Tapi mengambil manfaat Kalau menurut Kumalazari Apa yang bisa kita ambil manfaat dari ini Kayak misalkan Kita harus lebih hati-hati lagi Kalau mengeluarkan statement atau apa Jadi zaman sekarang ini kan Orang ini udah apa ya Mungkin karena ekonomi sulit Terus persaingan sangat ketat Terutama ya gak usah untuk youtubers Dari orang kalangan biasa aja Pekerja biasa aja udah sangat berat Apalagi untuk menjadi seorang vlogger Menjadi seorang artis Sekarang ini orang ini udah gak mau kerja capek Karena apa? Penghasilan kecil Pengeluaran besar Jadi orang berusaha Berbagai cara Untuk mendapatkan hasil yang cepat Dalam waktu yang singkat gitu Nah inilah Orang-orang menggunakan Cara yang udah tidak rasional lagi Orang-orang menggunakan jalan pintas Jadi maupun ada undang-undang body shaming Ya kan Undang-undang ITE Tambah lagi sekarang ada beberapa artis yang lagi viral Dengan nyinyirannya Yang dia merasa Oh gue aman-aman aja Ini bukan memberikan contoh edukasi yang terbaik Untuk netizen Untuk masyarakat Tapi malah jadi Contoh untuk trendsetter Dan ini yang harus Cepat kita upayakan Ibaratnya cepat kita laporkan kepada pihak yang berwajib Walaupun memang yang namanya kejahatan di cybercrime Itu kan memang Uh banyak banget Dan tugas kepolisian memang sangat berat sekali gitu kan Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita kan punya undang-undang Kita punya negara hukum Jadi kita tetap harus Saling Men-support gitu ya Satu Mungkin bagaimana cara menggunakan medsos yang baik Mungkin butuh sosialisasi yang lebih Karena selama ini kan mungkin Pesan layanan masyarakatnya mungkin masih kurang Cara bermedsos yang baik seperti apa Apapun itu sebaiknya kita berhati-hati Kalau memberikan statement Betul banget Dan yang berikutnya lagi adalah Ya kita harus menghadapi apapun tuduhan atau itu Kalau kita merasa benar Ya gak perlu salah Tetap di jalur on the track Jangan pernah takut untuk mundur Tapi tetap Kita perlu Seseorang yang memang Ahli di bidangnya Oh iya betul Advise tentang hukum Karena kita di negara hukum Jangan sampai nanti Kita benar Tapi kita malah salah ngomong Betul Malah kena juga Channel infotainment Yang Terupdate dan terakurat Yes Tidak nyinyir-nyinyiran Tapi the best Yes Oke Sampai jumpa di video berikutnya All the best for you Yes Bye Alhamdulillah kita ikut proud ya Berarti bukan soal jumlah angka Tapi kegigihan, kesungguhan Karena dalam keadaan apapun juga Dia tetap berusaha Untuk bisa menghasilkan karya yang bermanfaat Iya Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara Jadi personal itu Atta Sebagai Youtube Kreator Kalau gak salah Tiga satu negara lagi Di Asia Nomor empat Sekarang nomor empat Nomor empat tapi tiga Nomor empat Tiga orang itu semua Indian Tiga-nya dari India Karena baru ngalahin Korea Selatan My brother being number one I was like shocked After also I was like Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya waktu dia Ada ujian yang agak berat Dia pasti akan Ngobrol sama kita Kalaupun gak ketemu Kita ada digital Charger Kemudian setelah itu Ada charger ya Jadi kita Istilahnya paling tadi charger kita Jadi kalau yang udah pada lemot-lemot gitu Datang ngecas dulu Soalnya itu kan gak akan bisa dihindari Kan harap benci dan sayang sama kita Itu di dunia ini gak bisa dihindari Jadi tinggal kekuatan kita Jadi bukan Sekuat mana haters bukan Tapi sekuat mana kita Justru itu makanya kan Sekarang kita udah gak serumah Dia gak udah jarang ikut morning briefing kan Jadi kita bikin grup-grup WhatsApp Secara digital Secara digital Jadi baik yang keluarga Maupun yang orang tua kita Ayah ibu dengan Atta Jadi kita selalu menguatkan dia Karena kan Walaupun diterjang begitu Kalaupun dia kuat Tapi tetap pasti Hatinya seperti apa ya Kalau gak ada kekuatan Kan Mesti gini Kalau dalam keluarga Mesti ada kekuatan keluarga Nanti kalau di luar Di Indonesia Mesti ya kekuatannya juga Setara Indonesia gitu Nanti waktu di Asia Tenggara Lebih kuat lagi Setara Asia Tenggara Jadi kalau Asia juga gitu kan Jadi mesti dikuatkan terus Jadi kami masih Sampai hari ini Support dia Dan memberikan kekuatan yang ada Supaya dia bisa lebih kuat lagi Bahkan ini kita mau Dekat tiga dunia Kita bisa lihat dari Keluarganya Atta Halilintar Juga kan Wih Sampai internasional Dan itu sudah diakui Peringkat ke beberapa Karena saya setiap undangan Acara TV kan Kebenaran barengan lagi Waktu itu di Netizen Kemarin di Brownies Juga sama gitu Jadi Yang anak-anak Yang lebih kecil dari dia aja Keluarganya aja Sudah bisa punya prestasi Seperti itu Apalagi Atta gitu kan Yang memang Lebih tua Jadi saya rasa Saya sih yakin Bahwasannya itu Subscribernya benar-benar Real apa adanya Dan memang dia Kreatif banget kan Jadi memang Patut diacungi jempol sih Untuk Atta Halilintar Jadi kalau ada Berita seperti itu Yang saya harapkan Mudah-mudahan itu Tidak seperti apa yang Dibicarakan orang-orang Bersambungi jempol sih Bersambungi jempol sih Terima kasih